Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang sempat viral dan menarik perhatian di negara Turki. Oke, tanpa banyak intro, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Cerita diawali dari kota Istanbul yang merupakan kota terpadat di Turki dan di Eropa. Menurut Arc Daily, Istanbul menduduki urutan ke-13 kota terpadat di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, Istanbul menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah negara Turki. Di Istanbul, lahir dan tumbuh besar seorang gadis yang bernama Suleset. Masa kecil Sule tidaklah mudah. Dia bukan berasal dari keluarga yang kaya dan ibunya meninggal karena menderita sakit kanker perut ketika Sule baru berusia 13 tahun. Walaupun kepergian ibunya membawa duka, Sule yang memiliki sifat ceria tidak berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan dan tetap melanjutkan hidupnya. Sule tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Ismail yang berusia 64 tahun. Di rumah itu tinggal bersama juga kakak laki-laki Sule yang bernama Enol dan istrinya yang bernama Songul. Enol bekerja sebagai seorang penjaga keamanan, sedangkan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 31 tahun. Pada saat Sule tamat sekolah menengah, dia memutuskan untuk mengambil jurusan desain tekstil di Universitas Gazi di kota Ankara. Sule berharap suatu hari nanti dia bisa mandiri dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya. Kemauannya dalam belajar begitu kuat agar bisa menjadi sukses di kemudian hari. Setelah pindah tinggal di asrama, Sule merasakan kebebasan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Sule mulai merubah penampilannya. Dia mengubah warna rambutnya menjadi pirang dan melakukan perubahan-perubahan kecil lainnya layaknya anak muda pada umumnya. Sule begitu semangat dalam menjalankan kehidupan barunya. Walaupun berubah secara penampilan, sifat asli Sule tetaplah tidak berubah. Sule tetap merupakan gadis muda yang ceria walaupun kadang banyak masalah menimpannya. Di waktu-waktu tertentu, Sule terkadang juga berselisih paham dengan keluarganya. Meskipun demikian, rasa hormat dan sayangnya kepada keluarga begitu besar. Sehingga, ketika Sule mengetahui ayahnya sakit, dia langsung mengambil cuti kuliah selama satu tahun agar dapat merawat ayahnya hingga sembuh. Setelah merawat ayahnya, Sule memutuskan untuk mencari pekerjaan agar dapat membantu meringankan beban keluarga dan tetap melanjutkan kuliahnya. Untuk menghemat biaya, Sule tinggal bersama kedua teman kuliahnya di sebuah kamar sewaan. Karena harus membantu ekonomi keluarga dan mencicil biaya kuliahnya, Sule terkadang tidak dapat membayar beban sewa tempat tinggalnya, sehingga dia kadang harus berhutang kepada temannya. Setelah beberapa kali pindah pekerjaan, Sule akhirnya mendapatkan pekerjaan paru waktu sebagai asisten di sebuah perusahaan. Saat sedang menikmati pekerjaannya, perusahaan tempat dia pekerja memiliki masalah. Pemilik perusahaan meminjam uang dari rentenir dan akhirnya melarikan diri ke luar negeri. Banyak karyawan, termasuk Sule, akhirnya dipecat dan tidak mendapat gaji beberapa bulan. Singkat cerita, Sule yang merasa keuangannya semakin sulit memutuskan untuk menceritakan masalahnya kepada bos salah satu tempat dia pernah bekerja dulu. Pria itu bernama Kagata Eksu, seorang pria yang berusia 34 tahun. Eksu yang mendengarkan cerita dari Sule dengan cepat mengatakan bahwa dia dapat membantu dan memberikan pekerjaan kepada Sule. Pada tanggal 28 Mei 2018, Eksu mengajak Sule untuk makan bersama dan membicarakan peluang kerja yang dapat dia tawarkan kepada Sule. Eksu tidak sendirian pada saat itu, dia membawa temannya yang bernama Burke Akan yang berusia 33 tahun. Setelah selesai makan di salah satu restoran, Eksu mengajak Sule dan Akan ke kantornya di lantai 20 Plaza Yelken. Sekitar pukul 3 lewat 50 pagi, para penjaga di lobby Plaza Yelken mendengar suara dentumpan keras. Hal itu tentu saja mengejutkan mereka. Mereka saling bertanya apa yang sedang terjadi. Setelah diselidiki, suara keras itu berasal dari teras lantai 1. Cerita beralih pada tanggal 29 Mei 2018. Enol, kakak Sule, terlihat terburu-buru pelang ke rumah. Sesampainya di rumah, Enol segera memberitahu keluarganya bahwa dia mendapatkan telepon dari polisi Angkara yang memberitahukan bahwa Sule telah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di teras lantai 1 gedung perkantoran Yelken. Dengan perasaan yang campur aduk, Ismail dan Enol langsung bergegas pergi ke Angkara menggunakan mobil menempuh perjalanan selama 6 jam. Setibanya di sana, mereka merasa tidak percaya ketika diberitahu informasi bahwa kemungkinan besar Sule telah mengakhiri dirinya sendiri. Hasil penyelidikan pihak kepolisian menemukan bukti-bukti yang tidak mendukung bahwa Sule telah mengakhiri dirinya sendiri. Saat pemeriksaan jendela gedung yang hanya dapat terbuka dengan sudut 30 derajat itu, polisi tidak dapat menemukan sidik jari siapapun di jendela itu. Polisi curiga jendela itu telah dibersihkan oleh seseorang setelah insiden itu terjadi. Menurut kesaksian penjaga keamanan di lobi, Aksu dan Akan turun ke lobi sekitar pukul 4 lewat 8 pagi, 18 menit setelah dentuman keras terdengar di teras lantai 1. Saat itu, petugas keamanan sempat bertanya di manakah gadis yang bersama mereka saat naik ke atas. Aksu dan Akan berbohong bahwa Sule telah meninggalkan gedung beberapa saat yang lalu. Setelah mendapat kesaksian orang tua dan teman-teman Sule yang mengatakan bahwa Sule tidak mungkin mengakhiri dirinya sendiri, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam atas kasus ini. Mereka kemudian memeriksa aktivitas telpon Sule, Aksu dan Akan. Polisi mendapati Sule telah mengirim pesan singkat kepada teman sekamarnya pada pukul 1 lewat 48 pagi. Pesan singkat itu bertuliskan, Aku benar-benar tidak bisa pergi dari sini, pria ini sangat terobsesi denganku. Dia tidak membiarkan aku pergi. Aku sungguh menyesal telah datang ke sini. 12 menit sebelumnya, Sule menelpon teman sekamarnya meminta untuk menelpon berpura-pura meminta Sule untuk pulang. Selanjutnya, pada pukul 2 lewat 39 pagi, Akan telah mengirim pesan singkat ke mantan pacarnya dan bercerita bahwa hal buruk telah terjadi tanpa merincikan apa yang dimaksud dengan hal buruk itu. Hampir 1 jam kemudian, pada pukul 3 lewat 50 pagi, Sule diketahui telah meninggal dunia. Akan dan Aksu juga melakukan beberapa panggilan telpon ke sebuah maskapai penerbangan untuk mencari penerbangan ke luar negeri pada hari itu juga. Hal ini menguatkan dugaan bahwa mereka berusaha melarikan diri ke luar negeri. 2 bulan kemudian, pada bulan Juli 2018, hasil otopsi pihak kepolisian melaporkan telah menemukan kandungan obat tidur dalam darah Sule. Sule diduga telah dilecehkan secara seksual. Bukti DNA Aksu dan Akan pada kuku jari Sule dan luka memar di lahir membuktikan telah terjadi perlawanan pada saat itu. Bukti-bukti ini mengarah pada kemungkinan Aksu dan Akan telah mengambil nyawa Sule dan membuat kasus ini seolah-olah kasus bundir. Jaksa penuntut yang mengurus kasus tersebut sudah berbulan-bulan masih menetapkan kasus itu sebagai kasus bundir. Aksu dan Akan masih melenggang bebas dan tidak menjadi tersangka sama sekali atas kasus ini. Hal ini membuat teman-teman Sule dan para aktivis perempuan sangat marah. Mereka pun melakukan aksi turun ke jalan, menuntut agar kasus Sule ini mendapatkan perhatian dan diselesaikan secepatnya agar dapat memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban. Sebuah akun Justice for Sule di Twitter pun muncul dan dengan waktu yang sangat singkat mampu mengumpulkan kurang lebih 40 ribu followers. Kasus Sule kemudian menjadi berita nasional dan banyak mendapatkan perhatian internasional. Kampanye tanpa lelah dari teman-teman dan para aktivis perempuan ini akhirnya berhasil ketika pada tanggal 3 Oktober 2018 jaksa penuntut yang menangani kasus Sule dipecat dan diganti dengan jaksa yang baru. Jaksa baru ini langsung membuka kasus Sule sebagai kasus pengambilan nyawa orang lain dan dengan segera mengumpulkan bukti-bukti dari awal. Aksu dan Akan kemudian dijadikan tersangka dan mulai disidangkan. Di persidangan, Aksu dan Akan tetap bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Kedua orang ini pun mengatakan bahwa Sule pada saat itu memang dalam keadaan tertekan karena masalah keuangan. Menurut mereka, Sule sedang dalam keadaan depresi dan minum hingga mabuk. Setelah itu, Sule memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Mereka sudah berusaha menjegahnya, tapi gagal. Tim pengacara Aksu dan Akan juga sempat membuat kampanye negatif tentang Sule dengan mengatakan bahwa Sule suka minum alkohol dan sudah tidak gadis lagi. Ketika jaksa penuntut menuduh Aksu dan Akan telah melecehkan korban, tim pengacara mengatakan bahwa hubungan itu terjadi atas dasar suka sama suka atau kemauannya sendiri. Pada saat persidangan, Aksu juga sempat membela diri dan berkata, kalau saja Anda dapat menjaga putri Anda dengan baik. Seolah-olah ingin menyalahkan ayah Sule yang tidak dapat menjaga kehormatan anaknya dengan baik. Pernyataan ini tentu saja membuat orang semakin marah dan tidak bersimpati kepada Aksu. Setelah melewati proses persidangan yang cukup lama, pada tanggal 4 Desember 2019, akhirnya pihak pengadilan memutuskan Aksu dan Akan bersalah atas dakwaan telah mengambil nyawa Suleset. Aksu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 12 tahun 6 bulan karena kasus pelecehan seksual dan penculikan. Sedangkan Akan menerima hukuman penjara 18 tahun 9 bulan karena sudah membantu Aksu dalam melakukan aksinya. Ayah Sule yang sempat terpukul dengan kepergiat Sule di salah satu sesi wawancara dengan sebuah stasiun televisi berkata, kami sudah kehilangan Sule dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Saya hanya berharap supaya anak muda di luar sana tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh anak saya. Bagi banyak teman dan keluarganya, Sule akan selalu diingat sebagai pribadi yang ceria, tidak peduli betapa sulitnya hidup karena Sule tidak pernah menyerah pada keadaan. Selamat tinggal Suleset. Oke teman-teman, sampai disini dulu cerita mengenai Suleset. Bila kalian suka dengan cerita seperti ini, pastikan kalian cari dan tekan tombol like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.